Intro Makanan pedas memang lezat dan membuat ketagihan Tapi ingat untuk tak mengkonsumsinya secara berlebihan Bisa-bisa malah merusak kesehatan Anda Agar tak keliru dalam mengartikan Cari tahu manfaat dan bahaya makanan pedas Untuk kesehatan berikut ini Aduh, cengkok pedas Ini kayak kesukaan aku Aku mau makan Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Itu kesukaan aku juga Ini juga Angel Lelga Halo Mbak Angel SSH Ini seru banget Kayaknya suka banget sama pedas ya Aku stress kalau liat makanan pedas Kini rasanya semuanya aku pengen Makan Aduh, aku juga jadi stress jadinya Ya ampun Simpan dulu semua ini nanti sebentar ya Karena ini jatah kita buat makan nanti sih Sebenarnya ya Om, misalnya mengenai masakan pedas Ini identik dengan yang namanya cabai Bukan cabai-cabaian Tapi cabai Bukan cabai-cabaian ya Dr. Vito ya Itu yang akan kita bahas dalam episode Ayo Hidup Sehat kali ini Bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya Dr. Renita Arlin Aku mau coba dulu ya Ini namanya curi start nih namanya Enak Oh mau tanya dong dong Sebenarnya kalau makan pedas itu bahaya gak sih Nah kita akan mengundang pakar yang terkini ya Bagaimana apakah mengenai makan sehat Makan cabai ini dihubungkan dengan makan pedas Atau makan sehat Ya langsung aja Dr. Jolita Surafsari Spesialis Kisi Klinik Halo 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 siang dokter Nah gini dokter Tadi ini pertanyaannya langsung Dari Mael Anggelega Gimana Aku kan orangnya suka banget makan pedas ya Secara kan saya ada keturunan juga Kayak manado gitu ya Jadi kalau misalnya pedas gitu adalah Kesukaan aku Kalau aku makan tanpa pedas Sepertinya kayak mulutnya kurang nyinyir gitu dok Waduh Jadi aku tuh harus makan pedas Tapi pertanyaan aku nih dok Aku takut Bayang gak sih sebenarnya Kalau makan pedas gitu Apa kemurungan kecantikan saya Apa kemurungan perusahaan Nanti akan perih Oke Pada intinya sebetulnya Makanan pedas sih aman untuk dikonsumsi Sejauh memang kita tidak sensitif Terhadap Apa bumbu-bumbu ini Gitu Ya jadi Makanan pedas itu kan Biasanya dia diolah dengan cabai Kemudian bisa juga ditambah dengan Lada Kemudian bumbu-bumbu yang lain Ditambah lagi jahe Dan lain-lain Nah Makanan-makanan pedas itu Dia bisa Menimbulkan satu Menstimulasi reseptor Di saluran cerna kita Gitu Jadi biasanya Nah di dalam cabai itu Ada satu zat namanya Capsaicin Si Capsaicin ini Dia bisa menstimulasi reseptor Di saluran cerna kita Mulai dari lambung Sampai Ke saluran cerna bawang Bukan yang namanya biji cabainya Itu yang bahaya dok Yang Yang Nyangkut-nyangkut Di apa sih Yang dinini-dini Usus perut kita Atau apa gitu Nah Itu berbicara tentang cabai ya Ini banyak sekali nih Mitos-mitos mengenai cabai Boleh kita bahas Satu persatu Dapat menyebabkan Mati rasa pada hati Bukan ya Ini cabai beneran Dapat menyebabkan Mati rasa Ini mati rasa Maksudnya gimana ya Mungkin Mati rasa pada hati Mungkin karena Saking pedasnya Dia menimbulkan Seperti rasa tajam Gitu di mulut ya Atau rasa baal Betul Sehingga dia rasanya Seperti mematikan Sensasi rasa yang lain Yes Nah itu bisa juga ya dok Katanya yang pedas ya Bukan cabainya Bikin pedas Kayaknya cabainya Kurang pedas Menghentikan Pendarahan Ini mitos sih Ini kalau ada luka Bayangin kasih cabai Aduh Pendingnya Sangat luar biasa ya Kalau kayak gitu Itu sangat tidak Tidak dianjurkan ya dok ya Tidak Tidak dianjurkan Oke selanjutnya Masih ada juga nih Mitos mengenai cabai Nah cabai jelas Gak bisa dipakai Untuk duci mata Aduh Gimana pedas banget Gigi cabai yang telan-telan Bisa membuat Usus buntu Nah ya Ini sebetulnya juga mitos Tapi mungkin bisa dibahas Di segmen selanjutnya ya Tentang usus buntu Ini mitos itu Karena banyak Banyak faktor kan Begitu Ini kalau kayak gini Mas mau orang menado Atau orang padang Makan cabai bisa usus buntu semua Iya Prevalensi usus buntu Di orang menado Dan padang Masih tinggi banget Betul Lanjut Keliatannya kok enaknya Cabai yang dimakan tadi Cabe dapat meredam Rasa sakit Ini kembali lagi Seperti tadi yang pertama ya Menyebabkan rasa baal Mungkin karena Sensasinya dia yang terlalu tajam Jadi bisa Seperti meredam Rasa sakit Tapi ini sebetulnya Banyak sekali faktor yang terlibat Jadi maksudnya Saking pedasnya Makan cabai jadi lupa kali Sama rasa sakit Jadi mati rasa Baik Selanjutnya Cabai dapat menurunkan kolesterol Nah Ini juga mitos Mitos ya dok Menurunkan kolesterol itu banyak sekali faktornya Mulai dari modifikasi gaya hidup Ya dari pengaturan makan Sampai ke aktivitas fisik Jadi tidak karena cabai menurunkan kolesterol Oke Jadi tidak ada hubungannya Dokter Vito Lanjut Cabai membuat penikmatnya ketagihan Ini contohnya Ini benar Ini benar Ini benar Ini benar Karena memang seseorang yang terbiasa dengan sensasi yang tajam Masa pedas Biasanya memang dia akan nagih Iya disini siapa nih penonton yang Kalau makan harus ada cabai Ada Ada ke malu-malu gitu Kita juga senang Lanjut Konsumsi cabai bagi ibu hamil Dapat sebabkan persalinan prematur Ini juga mitos ya Karena persalinan prematur itu Sebagian besar disebabkan oleh faktor infeksi Di masa kehamilan gitu kan Jadi Ini tidak ada hubungannya Ada satu lagi sebenarnya Katanya yang lucu nih Dititip sama orang Dari kru yang bicara Katanya bahwa katanya Kalau anaknya makan cabai Ibu hamil makan cabai Anaknya kepalanya botak katanya Karena kepanasan dalam mungkin ya Iya kepanasan di dalam Jadi rambutnya rontok Benar kan Gak ada hubungannya ya Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Eh sorry Kalau menyusui Misalnya ibunya menyusui Terus ibunya makan pedas Nah ini Gitu bisa Anaknya juga kepedasan gak Sebetulnya secara umum kan Tidak ada Larangan untuk makan Makanan tertentu Untuk ibu hamil Jadi makan itu kan Dianggap sebagai suatu Kenikmatan juga Untuk ibu hamil Dan menyusui Namun Ada memang bayi-bayi Yang dia Lebih sensitif Terhadap Rasa pedas Dari cabai ini Gitu Jadi dikhawatirkan Kalau ibunya makan pedas Terlalu banyak Bayinya itu bisa Rewel Nah ini ada lagi nih dong Cabai bisa bantu Bakar lemak Untuk turunkan Berat badan Oh kayak gini Saya tiap hari Mau cabai aja Ini justru Penelitiannya dia Hasilnya tidak Tidak konsisten Ada satu penelitian yang bilang Memang dia bisa Menurunkan nafsu makan Sehingga dapat Menurunkan obesitas Tapi ada penelitian juga Yang dia justru Karena rasa cabai itu kan enak Pedas itu enak Akhirnya orang cenderung Lebih nambah Untuk makan Mungkin karena kepadesan Keringetan Jadi sambil makan Keringetan Tapi sebenarnya bisa sih Kalau makan cabai aja Gak makan apa-apa Mungkin jadi kurus juga nanti Nah oke Sekarang Saya akan bahas Makan pedas Sekarang Makan pedas itu Menyiapkan jerawat Tapi Dr. Allen Makan pedas suka Mulus-mulus aja kulitnya Terima kasih Dr. Sito Tungben Ini banyak Mbak Lelga Mulus-mulus aja Jadi sebetulnya ini juga Termasuk mitos Jadi sebetulnya Yang menyebabkan jerawat Atau berhubungan Dengan timbulan jerawat Pada seseorang Kalau makanannya itu Justru yang berminyak Seperti itu Tapi kalau pedas Enggak Tergantung kondisi setiap orang Emang biasanya Kalau makanan pedas Itu Temannya emang minyak Betul Yes, bercinta pedas Aman Pas dulu dong Aman Selanjutnya Abis ini cetang itu ya Abis ini Oke Menyebabkan lidah Saryawan Kalau makan pedas itu katanya Iya Penyebab saryawan itu Banyak sekali Kekurangan zat gizi Macem-macem Dari vitamin B Vitamin C Jadi Tidak karena makan pedas Bukan karena makan pedas Oke Selanjutnya Ada juga yang bilang Makanan pedas Menyebabkan Sakit perut Ini ada betulnya Ada yang nganggup Ada yang nganggup Ada yang nganggup Barusan Ada yang nganggup ya Ada yang nganggup Ini ada benar ya Pengalaman pribadi Angel gimana Manya Pernah juga siap lagi Makan rujak gitu ya Rujak terus yang pedas gitu Terus sebelum makan nasi Tiba-tiba perih gitu Tapi enggak kapok ya Enggak Karena pedas itu Makin pedas dicari Padahal enggak enak Tapi dicari gitu Lanjut Ini juga Ini tas makanan pedas Wah micu wasir Bisa memicu wasir Jadi gini Sebetulnya Kalau wasir itu Makanan-makanan Yang lebih dianjurkan Adalah makanan Yang tinggi serat Kemudian cairan Harus cukup Supaya tinja Atau BAB-nya Tidak keras gitu kan Tapi kalau makan pedas Sendiri Sebetulnya Tidak ada hubungannya langsung Ke penyebab wasir ini Hubungan tidak langsung Ada dong Hubungan tidak langsung Bisa aja Tadi kan saya bilang Ada orang-orang Yang dia sensitif Terhadap kapsaisin Di cabai Jadi untuk orang-orang Yang sensitif seperti itu Dia bisa timbul reaksi Mulai dari Nyari perut Kemudian kembung Sampai BAB-nya lebih cair Biasanya Berarti memang benar ya Ada orang-orang yang memang Gak bisa makan Makanan pedas Kadang-kadang kita suka Eh kenapa sih Gak kuat banget deh Padahal sebenarnya memang Berarti orang-orang itu Yang sensitif ya Oke Nah ini ada lagi Asi terasa pedas Apabila ibu makan Makanan pedas Yang tadi ya Tadi yang bertanya Oke Jadi memang ada beberapa Yang sensitif ya Bayi-bayi ya Maksudnya sih sama ini ya Kayak orang melahirkan ya Udah tau sakit Tapi nagih Ibunya hamil lagi Udah tau pedas Makan lagi Nah dong Ternyata Cabai Itu ada manfaatnya Betul atau tidak Nih dokter Vito Radikal bebas Ya ini karena memang Dia punya efek katanya Anti-inlamasi Tapi sekali lagi Untuk menangkal radikal bebas Itu bukan dengan cabai saja Itu banyak pangkut Yang berpengaruh Jadi jangan Kadang-kadang alasan seperti itu Mau makan cabai Dengan sebanyak-banyaknya Misalnya Jadi gini sebetulnya Cabai itu Kalau kita lihat Komposisi nutrisinya Itu memang dia Mengandung vitamin C Kemudian dia ada seratnya Mengandung mineral-mineral lain juga Tapi Karena cabai itu Kita konsumsi Dalam jumlah sedikit Akhirnya efeknya Tidak signifikan Terhadap kesehatan Gitu Oke Penentas alami Oh ini mungkin Kalau kena banyak Diare Jadi keluar semua Racan-racunnya Bersama makanan Makan yang lain Betul juga Jadi kalau mau kurus Makan cabai yang banyak Aduh jangan Jadi diare Jadinya deidasi Jadinya Kalau bahaya Selanjutnya Manfaat cabai Penghilang rasa sakit Ini enggak ya Ini berkaitan dengan mitos tadi Jadi enggak Mitos juga ya Oke Selanjutnya Antibiotik Nah Ini satu hal yang Mungkin harus diluruskan Sebenarnya nih Iya nih dong Cabai sebagai antibiotik Iya Sebetulnya Memang ada beberapa penelitian Yang dia bilang Sebagai antiseptik Maaf bukan antibiotik Tapi Sekali lagi Kita mengkonsumsi cabai Kan hanya jumlah sedikit Yang efeknya tidak akan signifikan Jadi harus banyak loh Makan cabai Nah itu dia Tadi itu Kalau misalkan cabai itu Dipengen antibiotiknya Jumlahnya harus signifikan sekali Dan jadinya kecil gitu Dibanding Merangsang otak Mengeluarkan endorfin Oh ini kalau taruh di mata mungkin Mungkin benar Ini mungkin benar Tapi ini ada bener Karena kan Kita Senang kan Kalau memang kita suka Makanan-makanan pedas Kita akan merasa Nyaman dan senang Dan senang karena Oke Oke Nah ini ternyata Cabai itu sudah bisa Banyak sekali Ini ya produk-produk olahannya Dari mulai ini Sudah ada cabai hijau Terus ada lagi bisa dibikin Jengkol Terus ada balado Terus ada juga Mbak Angel jangan dimakan Ini punya saya ya Terus ada juga ini Ini diolah menjadi Bubuk cabai Nah ini kadang nih dok Ada orang-orang yang takut makan ini Karena Makanan pedas ini katanya Bisa nyangkut Kalau misalnya kita sudah punya Ulkus di dalam lambung Nah itu gimana dok? Sudah punya luka Dalam lambung Apakah dia bisa nyangkut di ulkus? Nanti mungkin dokter Ari Fariel Yang bisa jawab ya Untuk segala berikutnya Tapi Yang pasti Makanan-makanan pedas ini Dia akan memicu Nyari perut lagi Jadi untuk ada orang-orang Yang memang sudah Apalagi sudah ada ulkus Ulkus itu itu mbak Kayak apa? Kita bilangnya apa? Luka 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 di lambung Luka mengangkat Itu tidak Tidak dianjurkan Gitu Mbak Angel Tetap masih akan Mengonsumsi makanan pedas? Buat saya sih Hari ini Keren banget edukasinya Jadi tadi Kalau misalnya Aku takut makan pedas Ternyata pedas itu juga Ada yang menguntungkan Ada yang merugikan Tergantung bagaimana kita Konsumsinya dok ya Betul Makasih ya dok Saya tetap tahu Semua yang berlebihan Pastinya gak bagus Tapi dalam tarat yang wajar Ini boleh-boleh aja Dan memang enak sih Makan cabai Aku juga suka Jadi kesimpulannya dok Aman? Kesimpulannya aman Dikonsumsi Tapi kembali lagi Ke diri kita masing-masing Apakah kita termasuk Yang sensitif terhadap Bumbu-bumbu Dan juga cabai Yang menimbulkan Rasa pedas dan tajam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!